Dafna Benun, fotografer asal Israel, memiliki ketertarikan pada hewan. Dalam perjalanannya ke Laut Putih, Rusia Utara, dia berhasil mengambil foto dua paus beluga yang sedang menyemburkan air. Foto ini berhasil memenangkan penghargaan kategori favorit umum di kompetisi fotografi internasional bulan lalu di situs Nasional Geographic. Dafna selalu bermimpi melakukan perjalanan ke Laut Putih dan mengambil foto paus, tapi dia tidak pernah mengira jerih payahnya bisa jadi kenyataan. Dia bahkan mengambil kursus menyelam di air beku. Paus sangat bersosialisasi dengan manusia. Pengalaman luar biasa dekat dengan mereka, unik dan menggairahkan, karena mereka hanya hidup di kutub utara. Anda bisa menepuk dan bermain dengan mereka. Inilah mengapa saya tahu, jika Anda menepuk hidungnya, dia akan menarik Anda ke atas permukaan air. Dafna telah mengambil foto hewan di seluruh dunia. Beruang panda di Provinsi Sichuan, Tiongkok, luma-luma merah jambu di Amazon Prasil, pengwin raja di Kutub Selatan, dan anjing laut di Kepulauan Galapagos. Setelah ke Kutub Utara dan Selatan dan melihat kerasnya hidup di sana, saya jadi sangat menghormati hewan-hewan itu. Saya merasa penting untuk meneruskan pesan ini. Bahkan perubahan keseimbangan terkecil di dunia bisa mengancam hewan-hewan mengesankan ini. Jalan terbaik bagi saya adalah mengubah hati orang-orang dengan foto-foto berharap bisa berpengaruh. Berikutnya, Dafna akan berangkat ke Afrika, mengambil foto alam dan hewan di habitat alaminya. NTD News, Israel